Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan menu data di aplikasi SPSS Bersama saya Saya Pul Anwar Selamat menyaksikan Bismillah Oke, sebagaimana yang tadi diutarakan di pengantar Di video kali ini kita akan membahas tentang menu data ini ya Ada 2 nanti data sheet dan ini ya copy data sheet dan split file cell cache Jadi ada ada 3 yang akan kita bahas Yang pertama, 4 ya Copy data set lalu short cache split file dan select cache Kalau copy data set itu untuk meng-copy data antar set Jadi bisa meng-copy variable bisa meng-copy kasus atau meng-copy keseruruhan Itu persis seperti di Excel Sementara split file itu memisahkan data dengan kategori tertentu Misalkan memisahkan data berdasarkan variable gender misalkan ya laki-laki dan perempuan Sebetulnya ini sama nanti dengan short cache Cuma kalau bedanya kalau split file itu langsung otomatis short cache nya ascending Sementara kalau short cache itu bisa ascending bisa descending Jadi mengurutkan file dari yang kalau alphabet dari A sampai Z atau dari Z sampai A descending nya Kalau numerik dari nomor tertinggi sampai terbesar atau dari nomor terkecil sampai terkecil sampai terbesar gitu ya atau untuk descending nya terbesar sampai terkecil Sementara untuk select cache ini memilih beberapa file beberapa data untuk digabungkan menjadi satu file Misalkan ada seribu data Nah dari seribu data itu kita milih data tertentu untuk diolah Misalkan data tentang kemampuan baca Quran siswa hasil tes kemampuan baca Quran siswa dari seratus siswa Lalu kita ingin melakukan prosedur pembinaan tentu yang dibina kan tidak semua siswa jadi kita pilih siswa-siswa yang apa namanya kemampuan baca Quran nya dari TD 2 sehingga nanti untuk memisahkan siswa dari TPD1 TPD2 TD yang belum bisa dengan TT dan TM itu pakai fungsi select cache Oke kita mulai saya akan menggunakan data pertama ini ya tinggi badan 4 data nanti ya berat berat dan tinggi berat lalu tinggi lalu yang kedua ada data tutor sama tutor 2 oke jadi di di window menu window itu ada 4 ada ada 5 ya ada 4 data editor dan 1 data viewer nah sekarang kita praktekkan copy data antar set jadi pertama misalkan kita ingin mengkopi mengkopi misalkan ini nah ini kan ada dua ya ada berat dan tinggi tapi orangnya sama jadi di di file berat itu nama berat jenis kelamin sementara di file tinggi itu ada tinggi dan tempat tinggal nah kita ingin menyatukan data itu misalkan data ini variable tinggi dan tinggal kita akan kopikan ke file berat jadi supaya disatukan datanya oke kita blok dulu variable ini ctrl c copy lalu pilih window berat lalu pilih yang variable yang kosong nah sehingga ada dua variable tambahan ini bisa dipindah-pindah misalkan ini pindahkan ke dekat tinggi variable ini digeser ke sini misalkan ya tempat tinggal dipindahkan ke sini nah gitu di sekelamin itu bisa digeser di drag ya klik drag berat tinggi jadi ada lima variable begitu caranya itu untuk copy data copy variable kalau untuk copy kasus bisa misalkan kasus misalkan ada file ini di file tutor nah ini 60 kasus 60 ternyata ada tutor tambahan saat itu datanya terpisah di file tutor 2 nah ini ada 10 tinggal copy saja ini copy lalu pindah ke tutor ke paling bawah sini klik kanan paste tercopy semua oke itu ya itu untuk meng-copy data kalau copy datanya keseluruhan bisa misalkan copy data ini ini tutor lalu akan kita duplikasi kita menggunakan menu data lalu ini copy data set klik saja nanti akan ada tambahan satu jendela nah ini kan namanya untitled tidak ada belum ada nama file tapi itu sama ini isinya untitled ini sama isinya dengan yang ini file tutor sama karena tadi copy data set secara keseluruhan nah itu untuk copy data selanjutnya untuk split file split file itu memisahkan isi file dengan kriteria tertentu jadi yang ini ya nah misalkan ini ini kan acak-acakan nih pip fpeb kita ingin mengelompokkan data ini berdasarkan variable fakultas nah itu pakai split file data ini berdasarkan variable fakultas kita lihat caranya data lalu split file nah yang dari tiga opsi ini pilih yang organize output by group jadi output datanya dikelompokkan berdasarkan kelompok itu dari fakultas nah ini asal fakultas pilih variable ini klik klik dua kali atau bisa begini klik disini lalu pilih tanda panah sort the data by grooving variable oke lalu data disorot jadi ini nanti berdasarkan tinggi rendah oke kita coba lihat hasilnya oke nah ini data output jadi speed file separated by fakultas file sudah dipisahkan katanya kita lihat nah ini jadi file ini sudah dikelompokkan berdasarkan fakultas jadi tutor di pip ini saja ini tutor di pip ini tutor di epb ini tutor di epips ini tutor di epmipa ptk kenapa pip yang pertama kita lihat ya itu karena nomor 1 disini jadi input waktu kita di variable ini ini satu untuk pip ya pip epb 1 jadi diurutkannya berdasarkan itu nah itu split file itu split file jadi sekali ini ini sekali lagi mengingatkan ini untuk menampilkan value ketika ngisinya kan begini nah satu itu apa nah kita tampilkan disini nah begitu ya untuk mengingatkan kembali nah lalu berikutnya shortcase nah kalau shortcase mengurutkan sebenarnya tadi kalau shortcase bisa begini caranya ini block ini yang akan diurutkan klik kanan ini short ascending bisa begitu short descending ini kalau angka kecil ke besar kalau ini besar ke kecil kalau huruf ini dari dari apa namanya karena ini tidak berurutkan berdasarkan ini ya karena yang diurutkan berdasarkan ini besokan nomor yang di input tapi kalau nanti string A kalau ascending itu dari A ke Wow Z kalau descending Z ke A nah kalau itu yang paling cepat ya itu itu sama dengan kalau di ini tampilkan dulu kalau di data itu ada shortcase misalkan berdasarkan jenis rekrutmen jadi tutor itu direkrutmen seperti apa misalkan sumber rekrutmen oke masukkan kita disending oke kita lihat nah ini sudah didasarkan ada tutor dari umum nah ini rekrutmen dari utusan dosen melalui matematika SPAI ini rekrutmen umum ini rekrutmen dari anggota binder nah gitu untuk shortcase yang terakhir shellcase nah shellcase itu ini ya mana shellcase nah ini nah shellcase itu untuk memilih data memilih data berdasarkan kriteria tertentu misalkan kalau disini saya ingin mengolah data tapi yang diolah ini hanya data yang tutor yang tutornya pernah mengalami pengalaman tutornya itu lebih dari tiga jadi tutor yang pengalaman tutornya baru dua kali ke bawah itu tidak akan dihitung atau dibuang dari data ini nah itu caranya jadi supaya ini kita gunakan data yang tadi sudah dikopi misalkan ini misalkan file data tadi select cache akan muncul seperti ini ada beberapa opsi misalkan tadi ya dipilihnya berdasarkan yang lama ini variable lama klik disini yang pertama kalau milih ini berarti pengelompokannya nanti berdasarkan kriteria apa namanya pemenuhan fungsi if misalkan yang tadi kalau lama itu pakai ini cocoknya jadi yang mau diekskludekan itu tutor yang pengalaman tutornya kurang dari dua berarti pilih yang ini kalau ini secara acak dan yang seterusnya tapi kita yang pilih yang ini yang biasanya if kita pilih ini jadi kriteriannya itu yang tutornya yang lama noturnya itu lebih besar dari dua jadi kalau lebih kecil dari dua itu dihilangkan continue nanti disini di output nya kalau kita klik ini berarti filter out unselected case ini apa namanya nanti akan ada keterangan ininya dicoret misalnya ini tidak terpilih akan ada keterangan dicenterang kali ada ada variable baru tentang file-file yang terpilih kalau milih ini file yang terseleksi itu menjadi file baru kalau ini langsung dihapus file yang tidak terseleksi itu kan tadi ada 70 file kita coba untuk filter dulu kita pilih ini oke ini sudah execute nanti ada seperti ini ini yang tidak terpilih ini yang terpilih seleksi berdasarkan keterpilihan berarti yang terpilih hanya 28 data sisanya ini tidak terpilih itu kalau tidak tapi kalau dihapus misalkan kita ctrl z ini dihapus ya del clear misalkan data cell case ini kriteriannya sama tadi ini continue lalu kita ingin mengkopikan datanya yang terpilih ada 28 ke file misalkan tutor terpilih nama file tutor terpilih kita klik oke nanti ada file baru disini namanya tutor terpilih cuma 28 kita tutup apa aja ini atau langsung otomatis dihapus misalkan yang tadi file yang ini langsung ini ditetap file yang sama langsung dihapus file itu data select case delete unselected unselected cases ini langsung ubah jadi 28 di file yang sama untetail oke nah ini langsung 28 file tetap file gitu ya set yang